Kalau kita lihat bagaimana kegiatannya Mas Menteri ya, luar biasa. Nah, kita juga di daerah juga berupaya untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Nah, salah satunya bekerja sama dengan IFTA, Indonesia Factor Tourism Association, sebuah komunitas yang terdiri dari seluruh pemerhati penggiat pariwisata dari berbagai macam ya, mulai dari travel, pemilik hotel, orang IT, kemudian juga pemerhati lingkungan dan sebagainya. Untuk kita mengundang beberapa travel, kebetulan kemarin diikuti oleh sembilan provinsi untuk melakukan uji trip bersama IFTA. Di beberapa lokasi yang kita pilih, diantaranya adalah kawasan ekowisata Suwoh, kemudian negeri di atas awan Bang Baku, kemudian kawasan agrowisata Kopis Kincau, kemudian kebun raya liwa, dan ada salah satu pelaku ekonomi kreatif kita, yaitu Ratu Luwa. Kalau untuk kegiatannya apa aja itu, Bu? Nah, jadi kegiatannya sesuai dengan judulnya Femtrip, Familiar Trip, jadi kita itu mengajak seluruh peserta trip yang tadi saya jelaskan, pesertanya itu ada dari sembilan provinsi, ada Sumatera Utara, kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian juga ada Jabodetabek ya, Jakarta, dan beberapa di sembilan provinsi, itu kita menguji trip. Kebetulan kemarin diikuti kurang lebih 40 orang peserta dari beberapa, termasuk nasional geografi, dan saya pejalan bijak juga, diantaranya itu adalah untuk melakukan uji trip ya, di beberapa spot destinasi yang kita pilih. Nah, memang tidak semua yang kita pilih destinasinya, kita pilih beberapa yang, tadi yang saya sebutkan, agrowisata, skincau, kemudian negeri di atasan Bang Baku, kemudian kemudian Laliwa, dan kawasan ekonomi wisata, suwa, itu selama tiga hari perjalanan. Nah, peserta trip diajak mengenal potensi agrowisata kita, khususnya kopi, karena Lampung Barat ini adalah penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, dan Lampung juga penghasil kopi kedua terbesar di Indonesia, maka salah satu komoditi unggulan kita kopi itu, peserta diajak untuk bagaimana mengenal kopi dari hulu sampai hilir, termasuk bagaimana melakukan pengolahan kopi. Nah, kemudian peserta juga diajak ke kawasan ekowisata suwa, yang merupakan destinasi unggulan kita, di sana potensi wisatanya adalah geowisata. Kemudian juga peserta kita ajak makan siang di Kebun Raya Liwa, kemudian mengenal salah satu pelaku ekonomi kreatif, yaitu pengolahan kopi luak yang berada di kota Liwa dan sekitarnya, kemudian menikmati sarapan pagi di negeri di atas awan Bang Baku. Nah, ternyata dari hasil uji trip itu cukup memuaskan, dari uji perjalanan kita kemarin yang dikoordinir oleh Ifta, itu semua memberikan testimoni cukup baik, dan meskipun memang ada beberapa perbaikan-perbaikan. Oh iya, saya lupa, salah satu juga yang menjadi unggulan selain potensi alam, itu adalah budaya. Nah, kemarin kita juga eksplor di kerajaan Paksi Pak Skala Berat, memang belum semua kita eksplor, untuk di kerajaan Paksi Pak Skala Berat sendiri kan ada 4 kepaksian ya, kepaksian Buai Pernong, Jalan Diwai, Buai Belungu, dan Yerupa, tapi karena memang pada trip ini terbatas, kita baru bisa eksplor untuk di kepaksian Pernong. Pernong, mudah-mudahan nanti akan ada trip berikutnya gitu mas Nanda. Nah, jadi uji trip ini kita ingin memastikan bahwa spot-spot yang kita pilih, itu kira-kira layak nggak untuk dijual. Selain itu, kita juga mengajarkan kepada kelompok-kelompok sadar wisata, karena seluruh destinasi wisata di Lampung Batin dikelola oleh kelompok sadar wisata. Jadi, akhirnya dengan adanya trik kemarin, kita jadi membuat satu paket wisata, khusus untuk zona liwa dan suwoh, dan skincaw itu tadi, dengan trip selama 3 hari. Nah, besok kita akan ada trip yang berikutnya, rencananya bulan Agustus, tapi karena ternyata hasil testimoni dari teman-teman peserta kemarin cukup memuaskan, dan itu ada trip berikutnya, yang tadinya rencana kita bulan Agustus, itu kita majukan di bulan Juli. Terima kasih. Terima kasih.